Ya, pemerintah, Mahkamah Konstitusi menolak seluruh gugatan sengketa Pilpres 2024 yang diajukan pasangan Anis Mohamin dan Ganjar Mahfud. Pasca putusan, kedua pasangan Capres dan Cawapres itu mengucapkan selamat kepada Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 1, Anis Beswedan dan Mohamin Iskandar, mengucapkan selamat kepada Paslon nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Ucapan itu disampaikan setelah Mahkamah Konstitusi menolak seluruh gugatan sengketa Pilpres 2024. Kami sampaikan kepada Pak Prabowo dan Pak Gibran, selamat menjalankan amanat konstitusi, selamat bekerja menunaikan harapan rakyat yang kini diembankan di atas undak bapak-bapak berdua. Ucapan selamat juga disampaikan Paslon nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Keduanya pun menerima amar putusan MK. Maka apapun keputusannya kami sepakat dari awal untuk menerima, maka kami terima. Dan tentu kami mengucapkan selamat bekerja untuk pemenang, dan mudah-mudahan PR-PR bangsa ke depan bisa segera diselesaikan. Pada hari Senin 22 April 2024, Mahkamah Konstitusi menyatakan menolak seluruh sengketa Pilpres yang diajukan Paslon nomor urut 1 dan Paslon nomor urut 3. Gugatan ditolak karena tidak beralasan menurut hukum. Saya akan amar putusan mengadili dalam esepsi, menolak esepsi termohon dan pihak terkait untuk seluruhnya. Dalam pokok permohonan, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Setelah putusan MK, Komisi Pemilihan Umum akan menetapkan pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih pada hari Rabu 24 April 2024. Tim Liputan melaporkan.